Intro Oke kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat soal online menggunakan google formulir Kemudian kita akan menambahkan salah satu plug in atau add in di google formulir Yang berfungsi untuk memberikan batas pengerjaan soal, waktu pengerjaan soal Kita login dulu ke google drive, kita akan coba membuat dari awal pembuatan soal online nya Kita login, ini saya menggunakan akun google.tik2 Berikutnya oke Sebelum saya lanjutkan jangan lupa untuk dukung channel Moomedia dengan cara klik tombol subscribe Kemudian anda klik lonceng like and share ke teman-teman anda Oke untuk selanjutnya kita akan membuat soalnya terlebih dahulu Saya akan masuk di folder soal online Saya tambahkan folder baru untuk soal t.i.k Kita tambahkan dengan cara membuat soal online menggunakan baru kemudian lainnya google formulir Kemudian disini kita beri judul dulu Misalkan soal UH1 BTIK 9 semester 1 Ini di klik disini supaya judul yang ada disini langsung terkopi disini Kemudian untuk deskripsi bisa dilewati Untuk yang seksen pertama ini nanti kita isi dulu dengan misalkan data diri siswa Nah ini kita bisa tuliskan deskripsinya adalah misalkan silahkan Anda akan mau tulis Data diri Lengkap Misalkan Tuliskan disini ada nama Kemudian ini saya beri wajib diisi Tambahkan berikutnya adalah Nomor absen misalkan Ini juga wajib diisi Kemudian berikutnya adalah saya pilih yang Tarik turun atau drop down Kita isi dengan kelas Opsinya misalkan 9A Opsi 2 9B Opsi 3 9C Opsi 4 9D Berikutnya ini juga dicentang untuk wajib isinya Berikutnya kita masuk ke tambahkan seksi atau tambahkan bagian berikutnya Yang pertama bagian pertama atau seksi pertama ini adalah data diri Kemudian di bagian kedua ini kita isi adalah soal Soal UH1 BTIK Kelas 9 Semester 1 Descriptionnya bisa kita isi Misalkan Silahkan Kamu kerjakan Soal di bawah ini Dengan Memilih Opsi Yang Paling tepat Oke Kita tambahkan pilihan gadanya Disini Kita ambil dari Soal yang sudah tersedia di program Microsoft Word Misalkan ini Misalkan Saya ambil yang pertama soal nomor ini Misalkan Ini saya non aktifkan dulu Bullet numberingnya Ini kita copy atau kita cut saja Paste disini Ctrl V Kemudian untuk opsinya Jawabannya ini Tadi mana Ini Kita Hilangkan dulu Baru Copy atau cut Kita pasang disini Paste Kemudian untuk Wajib di isinya Ini adalah Wajib Berikutnya Sebelum ini kita lanjutkan Jangan lupa untuk Mengatur Di setelannya Yaitu Form ini adalah Berupa kuis Maka kita atur di kuis Kita aktifkan dulu Kuisnya Kemudian untuk Release nilainya Kita bisa pilih Misalkan Nanti setelah peninjian manual Atau opsi Yang ini Ini bebas Silahkan sesuaikan Dengan kebutuhan Termasuk presentasinya Ini kita bisa Mengaktifkan Bilah kemajuan Dan seterusnya Bisa diatur sesuai dengan Kebutuhan Untuk Kumpulkan alamat email Ini Untuk saat ini Saya tidak aktifkan Supaya Setiap siswa bisa Mengerjakan Tanpa harus Login Menggunakan email Karena Tidak semua siswa Mempunyai email Kemudian Di pengaturan ini Juga kini Saya non aktifkan saja Kemudian klik simpan Oke Total point Ini sudah muncul Dan di bagian soal Maka akan muncul Kunci jawaban Di sini kita bisa Tambahkan Kunci jawabannya Sebagai contoh Untuk soal ini Seistilah internet Pertama kali Ini adalah jawabannya Arpanet Misalkan Poinnya adalah Satu Oke Kita lanjutkan Soal berikutnya Soal berikutnya Saya ambilkan Dari sini Nah ini saya Non aktifkan dulu Cut saja Masukkan di sini Ini juga Saya ambil Cut Masukkan di sini Opsi Kunci jawabannya Kita pilih jawaban Kasih skor Kemudian Selanjutnya Soal berikutnya Soal berikutnya Misalkan Nah ini misalkan Opsinya Opsinya Saya masukkan di sini Paste Jangan lupa Wajib diisi Kemudian Kunci jawaban Kita masukkan Skornya adalah Misalkan ini Ditulis dalam format Soal berikutnya Soal berikutnya Misalkan Saya mau ambil Yang Ada gambarnya Kalau ada gambarnya Maka Kita ambil dulu Textnya Kemudian untuk gambar Kita menguploadnya Melalui ini Gambarnya Gambarnya Lebih dahulu Untuk gambar yang ada di sini Kita Ambil terlebih dahulu Dengan Screenshot Kita bisa Manfaatkan Aplikasi Lightshot Anda bisa Mendownloadnya Lightshot Dengan cara Tekan Print Screen Maka kita bisa Ambil Gambar Bagian tertentu Saja Kemudian kita Simpan Misalkan kita Kasih nama Browser Kemudian kita Upload di sini Ini Gambarnya Open Oke Gambar sudah Masuk Untuk jawabannya Ini kita Ambil dari sini Kita hilangkan dulu Numbering Bullet Numberingnya Kita Ambil Jawabannya Opsi Paste Wajib Dijawab Kunci jawaban Kita masukkan Skornya Satu Untuk Kunci Kunci Mozilla Opera Google Chrome Oke Ini contoh Membuat soal Di Google Drive Saya anggap Sudah selesai Nanti Silahkan Anda tambahkan Soal-soal yang lain Setelah Soal selesai Dibuat Kita Akan mencoba Melihat Hasilnya terlebih dahulu Dengan cara Klik Gambar Pratinjau Di sini Tinggal di klik Kemudian kita bisa melihat Hasilnya Itu yang pertama Atau bagian pertama Siswa diwajibkan Mengisi Biodata dulu Misalkan Disini ada Muhammad Kemudian nomor absen 29 Misalkan Kelasnya 9C Berikutnya Ini akan muncul Seperti ini Soal Ada poin Dan seterusnya Nanti tinggal Kalau sudah selesai Dijawab Klik kirim Ini untuk Pratinjo Untuk selanjutnya Kita akan Menambahkan Fitur Untuk Membatasi Waktu Pengerjaan Soal Kita akan Menambahkan Crip Yang dibuat Oleh pihak ketiga Dengan nama Form Limiter Kita masuk Di sini Kemudian Pengaya Kemudian Kita cari Di sini Form Limiter Ini sudah Ada di sini Form Limiter Klik Untuk Instalasinya Ini saya Membutuhkan Login Ulang Kita klik Emailnya Oke Verifikasi Ijin Ijinkan Menunggu Script Google Script Dari pihak ketiga Yang berfungsi Untuk Memberikan Batas Pengerjaan Sudah Aktif Di sini akan Muncul Icon Pengaya Seperti ini Kemudian Di sebelah Kanan Ini ada Tambahan Jendela Untuk Mengatur Waktunya Oke Sebagai contoh Ini saya atur Untuk Limitnya Sampai Pukul 1 Lebih 5 Menit Kita cek Dulu Untuk Tampilan Soalnya Kita buka Di browser Lain Misalkan Saya buka Terlebih dahulu Klik Kirim Kemudian Ambil Linknya Kita buka Mozilla Kita buka Dulu Di sini Oke Ini tampilan Soalnya Kita tunggu Setelah Waktu Habis 5 menit Bagaimana Tampilannya Kita lihat Oke Sekarang Sudah Jam 1 Lebih 5 menit Soal Ini Akan Kita coba Refresh Hasilnya Seperti apa Ya Maka Akan Muncul Keterangan Maaf Soal Online Sudah Ditutup Demikian Semoga Bermanfaat Terima Pertak Bermanfaat Akan